Intro Ombudsman Republik Indonesia dengan DPD Provinsi Jawa Barat akan membuat MUU dalam hal pengawasan pelayanan publik. Ditemui seusai menerima rombongan Ombudsman RI, Ketua DPD Provinsi Jawa Barat Buki Wibawa menekankan, fungsi pemerintah terkait dengan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan lainnya harus dijalankan semaksimal mungkin. Aspek pelayanan publik yang juga mendapatkan pengawasan oleh Ombudsman diharapkan dapat saling bersinergi dengan DPRD melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima di Jawa Barat. Terkait dengan aspek pelayanan ini lah Ombudsman menjalankan pengawasan, Kami juga memiliki fungsi pengawasan, jadi kami akan bertukar informasi, kemudian bersinergi untuk sama-sama tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Karena Jawa Barat kita tahu memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Indonesia, hampir 50 juta Pak. Jadi kita harus betul-betul melihat sejauh mana pemerintah mampu menjalankan fungsi pelayanannya terhadap masyarakat. Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Naendijaweng mengatakan rencana kerjasama tersebut diantaranya bersinergi untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pelayanan publik saat ini tidak bisa efektif apabila perencanaan penganggaran tidak menitik beratkan pada pelayanan publik. Sehingga harus didorong dalam proses perencanaan yang saat ini juga menjadi tugas DPRD dalam penganggaran. Pelayanan publik itu tidak akan bisa efektif kalau rantai proses di depannya terkait dengan perencanaan RKPD-nya, penganggaran APBD-nya, bahkan KUAPPS dan sebagainya itu, itu tidak terlalu menunjukkan prioritas terhadap pelayanan publik. Jadi, kita tadi lebih untuk menyampaikan harapan kepada Pak Ketua, Pak Wakil, sekiranya dalam pembahasan-pembahasan terkait dengan perencanaan, terutama penganggaran, pelayanan publik ini sepatutnya menjadi perutahan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Kesepakatan atau kesepahaman bahwa Terima kasih telah menonton!